Saya ingin bercerita sedikit mengenai tujuh tahun yang lalu, waktu saya karena kecelakaan terpilih menjadi wali kota. Saat itu saya dipilih hanya 37 persen, hanya terpaut sedikit dengan yang kandidat nomor dua, 37 persen. Kemudian pada saat yang pilkada kedua, karena saya sudah bekerja lima tahun, pilkada kedua tanpa kampanye, saya tanpa keluar uang 1 rupiah pun, saya dipilih 91 persen. Waktu pilkada yang pertama, setelah terpilih, Jumatnya dilantik, Jumat dilantik. Saya sudah 25 tahun, itu tidak pernah ikut upacara, tidak pernah ikut upacara. Karena 23 tahun saya hidup di pusat ekspor produk bura kayu. Sebelumnya, saya juga ikut upacara, tapi hanya sebagai peserta upacara. Hari Jumat dilantik, kemudian Sabtunya libur, Minggunya libur, Seninnya jam 7 saya masuk, protokol menyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, 25 tahun tidak pernah upacara, masuk langsung disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya ke protokol, gimana itu cara jadi inspektur? Gampang kok Pak? Oh, kalau gampang saya mau. Gimana? Nanti kalau komandan upacara lapor Pak, Bapak jawab, laksanakan. Gampang. Terus, kalau nanti ada Bapak-Bapak hormat, Bapak hormat saja. Saya pikir gampang. Terus, kalau nanti ada terakhir bubarkan, Bapak jawab, bubarkan. Wah, kalau itu gampang. Pikiran saya. 7 sempat di hadapan 4.000 peserta upacara, Saya naik podio, mulai upacara. Komandan upacara maju ke saya, lapor. Blah, 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 blah. Saya jawab, laksanakan. Langsung kembali, waduh, selamat ini saya. Nah, ternyata yang kedua nggak selamat. Hormat gerak. Saya hormat. Saya mikir, kok nggak disuruh turun-turun ini? Lebih dari 5 menit. Mulai tertawa ini, peserta upacara. Waduh, keleru ini saya. Terus, dari depan saya, depan saya, peserta upacara pagi. Waduh, keleru ini saya lepas baru. Tadi ternyata semuanya tertawa. Besoknya masuk koran. Terakhir, saya sampaikan bubarkan. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang serius lagi, ini juga cerita betul. Saya masuk. Saya diberi ajudan. Di Balai Kota. Bapak, ini disiapan ajudan untuk Pak Mali. Ajudan. Ya. Nah, ini ternyata problem juga. Saya dapat ajudan. Saya inginkan kurus. Badan saya ini beratnya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi tegap dan ganteng. Ada problem. Setiap tamu yang hadir di Balai Kota, yang disalamnya ajudan saya terus. Sebulan ya saya masih kuat. Dua bulan masih kuat. Tiga bulan saya enggak kuat. Setelah itu ya saya copot, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah saya ganti, sampai sekarang selamat saya. Kalau ada tamu yang disalami, saya terus. Pak, Pak, oh. Berarti saya sudah punya potongan jadi Balai Kota sebelumnya. Karena Ajudan saya lebih tegap, lebih ganteng. Saya dianggap enggak punya potongan. Mau cerita lagi yang lucu? Nanti jadi stand-up komedi nanti. Satu lagi aja lah, satu lagi. Ini cerita juga jadi Balai Kota. Selama tujuh tahun saya jadi Balai Kota, saya juga kaget ya. Setelah tiga tahun itu, mungkin lebih dari sepuluh kali, ibu-ibu datang ke kantor, ada yang datang ke rumah dinas saya, memang saya buka total yang namanya kantor dan rumah dinas untuk siapapun, terutama rakyat saya di Solo. Ada mungkin lebih dari sepuluh kali ya. ibu-ibu datang, bawa anaknya. Anaknya itu sakit panas, anget. Loh, kenapa dibuat saya? Enggak dibuat ke dokter. Enggak Pak, ini sudah dua hari ini mau ngingo. Nyebut nama Pak Jokowi, Pak Jokowi, gitu terus. Waduh, ini saya jadi, ya oke, saya masuk ke kamar kecil dan saya basuh. Apa ini? Tangan saya, biar dingin. Saya keluar lagi, saya doain, kemudian saya usap. semuanya anak itu. Udah, sembuh. Udah, pulang. Besoknya saya suruh cek kajudan. Coba dicek anaknya. Balik. Gimana? Udah sembuh. Udah Pak, udah sekolah. Waduh, saya sakti juga ini. Tapi ada yang ini, yang lebih fatal. Saat itu saya baru hadir di sebuah kampung, ada acara. Saya ditanya pun dari Satpol Penjaga Keamanan di Rumah Dinas. Pak, ini Bapak harus cepat kembali ke Rumah Dinas. Loh, ada apa? Anu Pak, ini, ini ada dua, ada dua mobil station, penuh dengan orang, satu RT, datang ke Rumah Dinas. Loh, terus ada apa? Ini Pak, ada yang kesurupan. Kesurupan dibawa ke saya, coba. Yaudahlah, suruh nunggu. Jangan lama-lama Pak, ini orangnya ini gulung-gulung di depan garasi. Yang kesurupan itu gulung-gulung di depan garasi. Yaudahlah, saya selesaikan acara di kampung. Kemudian saya pulang ke Rumah Dinas. Masuk ke Rumah Dinas, saya lihat, waduh, benar ini gulung-gulung di depan garasi itu yang kesurupan. Saya apain, ya? Sudah, saya masuk kamar. Saya buka kulkas, saya cari es itu. Saya pegang esnya itu agak lama itu. Terus saya suruh, Pak Judan, sudah itu yang kesurupan, suruh pegangin, bawa ke kursi panjang di ruang tamu. Saya pegang es itu. Saya masukkan lagi, dan saya datang ke ruang tamu, itu. saya doain, dan saya usap lagi, ini kan bagus, megang es itu. Mungkin saya tanya juga kaget, ini wali kota ini sakti betul kok, dingin sekali gitu. Saya gini kan, terat. Saya juga kaget, langsung dia itu pegang kaki saya, bawah itu langsung, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga kaget, waduh ini sembuh benar ini. Kaget betul. Itu pengalaman, ini pengalaman benar, ini bukan cerita bohong, ini pengalaman benar, nggak percaya, tanya sopir saya, tanya di rumah dinasai, tahu semuanya itu. Tapi kalau di sini ada wartawan, jangan dimasukkan koran. Iya rumah dinasai, nanti penuh orang kesurupan, hanya minta disembuhkan nanti. Terima kasih.